Halo ko friends, disini kita ada soal menghitung 5 7 per 10 ditambah 7 1 per 5 sama dengan Yuk sama-sama kita kerjakan soalnya, perhatikan penjelasan kakak baik-baik ya Kalau kalian lihat, ini merupakan operasi penjumlahan dari bentuk pecahan campuran Nah, mula-mula sebelum kita jumlahkan, kita harus mengubah bentuk pecahan campurannya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu nih ko friends Untuk mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa, caranya adalah seperti ini Penyebutnya kita kalikan terlebih dahulu dengan bilangan bulat di depan, lalu kita jumlahkan dengan pembilangnya Nah, untuk penyebutnya tetap kita tuliskan seperti semula ya ko friends, maka disini kita tuliskan 10 dan 5 Yuk kita ubah bentuk 5 7 per 10 menjadi bentuk pecahan biasa 10 dikali 5 adalah 50, 50 ditambah 7 adalah 57 Kemudian bentuk 7 1 per 5 nya kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa adalah 5 kali 7 adalah 35, 35 ditambah 1 adalah 36 Maka didapatkan bentuk pecahan biasanya adalah 36 per 5 Selanjutnya, kalau sudah menjadi bentuk pecahan biasa seperti ini, tinggal kita jumlahkan deh Nah, dalam penjumlahan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu nih ko friends Untuk menyamakan penyebutnya, caranya adalah kita harus mencari KPK dari 10 dan 5 Maka disini kita bisa gunakan metode pohon faktor untuk mencari faktorisasi prima dari 10 dan 5 Disini kita bagi 10 dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil, yaitu 2 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5 Karena 5 sudah merupakan bilangan prima, maka pembagiannya sudah stop sampai sini nih ko friends Maka kita dapatkan faktorisasi prima dari 10 adalah sama dengan 2 kali 5 Dan karena 5 sudah merupakan bilangan prima, maka disini kita tuliskan 5 Nah, untuk menghitung KPK-nya disini kita kalikan semua bilangannya Tapi kalau ada yang sama, kita pilih salah satu saja dengan pangkat yang terbesar Berarti disini KPK-nya bisa kita tuliskan sebagai 2 dikali 5 Hasilnya adalah sama dengan 10 Maka penyebutnya bisa kita ubah menjadi 10 Nah, setelah itu kita harus mencari pembilang barunya nih ko friends Untuk menghitung pembilang barunya, caranya adalah Penyebut baru dibagi penyebut lama dikali pembilang lama Nah, karena pecahan yang ini penyebutnya sudah 10 Maka tidak perlu kita ubah lagi nih ko friends Tinggal kita taruh disini 57 per 10 Nah, baru pecahan yang ini kita harus tentukan pembilang barunya Yuk sama-sama kita hitung 10 dibagi 5 adalah 2 Lalu 2-nya kita kalikan dengan 36 Yuk sama-sama kita hitung 2 dikali 6 adalah 12 2 kali 3 adalah 6 Ditambah 1 adalah 7 Maka disini kita tuliskan hasilnya adalah 72 Maka bentuk pecahan biasa yang barunya adalah 72 per 10 Nah, selanjutnya Kalau penyebutnya sudah sama Kita tinggal hitung bagian pembilangnya saja nih ko friends Yuk sama-sama kita hitung 57 ditambah 72 7 ditambah 2 adalah 9 5 ditambah 7 adalah 12 Sehingga didapatkan hasilnya adalah 129 per 10 Nah, kita sudah berhasil menghitung penjumlahannya nih ko friends Tapi kalau kalian lihat disini Bentuk pecahannya Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya Maka kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan campuran Caranya adalah dengan membagi pembilang dan penyebutnya Tinggal kita hitung 129 dibagi 10 Disini kita lihat dari angka yang paling kiri Yaitu 1 1 tidak bisa dibagi 10 Karena 1 lebih kecil daripada 10 Maka disini kita ambil 2 angka paling depan yaitu 12 12 dibagi 10 Hasil yang mendekati adalah 1 1 kali 10 adalah 10 Lalu kita kurangi 12 dikurang 10 adalah 2 Nah, karena 2 lebih kecil daripada 10 Maka disini kita turunkan angka yang selanjutnya Menjadi 29 29 dibagi 10 Hasil yang mendekati adalah 2 2 dikali 10 adalah 20 Kita kurangi hasilnya adalah 9 Nah, sampai sini pembagiannya sudah stop ya ko friends Karena tidak ada angka lagi di belakangnya Dan 9 juga tidak bisa dibagi 10 Maka disini kita tuliskan hasilnya adalah 12 12 ini adalah sebagai bilangan bulat di depan Lalu sisanya adalah 9 9 ini sebagai pembilang Dan penyebutnya tetap kita tuliskan Per 10 Maka dapat disimpulkan hasil dari 5 7 per 10 ditambah 7 1 per 5 adalah sama dengan 12 9 per 10 Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini Kalian hebat! Yuk semangat terus belajarnya Dan sampai jumpa di soal yang lain Terima kasih telah menonton!